Halo Indomax, Indomagazines Nah, tadi pagi admin sudah infokan kepada kalian tentang hibah radar canggih jarak jauh dari Amerika kepada Indonesia Kali ini kita lanjut lagi bos Info terbaru tentang Rusia dan Indonesia Baru-baru ini tepatnya kemarin hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Menteri Pertahanan Indonesia Yaitu Bapak Prabowo Subianto Telah melakukan kunjungan kerja ke negeri beruang merah yaitu Moskow, Rusia Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Salah satunya yaitu CNBC Indonesia, CNN Indonesia dan juga Republika.krut.id Diwartakan bahwa Pak Prabowo Subianto Telah menemui Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yaitu Kolonel Jenderal Alexander Fomin Di kantor Kementerian Pertahanan Rusia Nah, ada apakah gerangan? Apakah Indonesia mau melanjutkan akuisisi SU-35 yang mantap itu nih bos? Hmm, jadi kunjungan Pak Prabowo ke Rusia sebenarnya adalah dalam rangka untuk memenuhi undangan dari Menhan Rusia Yaitu Sergei Soigu Untuk menghadiri parade ulang tahun ke-75 kemenangan Rusia terhadap Jerman pada Perang Dunia II tahun 1941 sampai dengan 1945 Selama pembicaraan, kedua belah pihak membahas masalah kerjasama militer dan teknis militer Serta menyatakan minat bersama untuk semakin memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan Namun saat ini belum diketahui apakah pertemuan itu juga menyinggung atau membahas tentang pembelian Sukhoi SU-35 atau tidak nih bos? Karena sudah 4 tahun berlalu, hasil pembelian itu pun tak kunjung direalisasikan Antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Rusia Padahal semuanya sudah sangat menantikan kedatangan SU-35 nih bos Untuk menggantikan armada pesawat F-5 Tiger yang sudah di-groundit sejak April 2016 lalu Nah, kalian sabar-sabar dulu ya bos Jadi terakhir pembicaraan tentang SU-35 ini adalah pada bulan Januari 2020 lalu Sebelum COVID-19 meraja lela Pernah dikatakan bahwa pembicaraan seputar kontrak pembelian Sukhoi SU-35 ini masih on Dan segera setelah persyaratan terpenuhi, kontrak pembelian akan disepakati Namun ini pada bulan Januari lalu ya bos Bukan yang baru-baru ini Nah, jadi bagaimana kalian? Apakah kalian semua masih menantikan kabar gembira dari SU-35? Atau malah sekarang kalian sudah berpindah ke lain hati nih bos Seperti F-35 misalnya Yang juga gak kalah aduhai dan menarik hati Oke, mari kita nantikan berita-berita selanjutnya Semoga ada kabar baru tentang SU-35 Indonesia ini bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegations Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax